Anda Pebisnis Jasa Konstruksi Siap-siap, Kementerian PUPR akan melelang proyek Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara. Nilai proyek pekerjaan IKN yang akan ditender mencapai lebih 23 triliun rupiah. Pelaku usaha pun menyambut rencana tender proyek IKN ini. Saat ini, Waskita telah menaikkan kontrak IKN seperti proyek tol, jalan lintas sepaku, gedung sekretariat negara, dan proyek instalasi pengolahan air limbah alias IPAL. Sekretaris Perusahaan PT Adikarya, Persero, Farid Budianto juga menyatakan minat untuk mengikuti tender proyek IKN. Saat ini Adikarya telah mulai mengerjakan proyek jalan tol seksi 3A Segmen Karangjo Angkatete Karyangau, pelindung vendor Jembatan Pulau Balang. Selain itu, ada juga pekerjaan rumah menteri di IKN dan hunian pekerja konstruksi. Sebelumnya, Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Hidayat Sumadilaga menyatakan, ada 34 paket pekerjaan pembangunan IKN. Dari jumlah tersebut, 29 paket pekerjaan telah dilakukan penanda tanganan kontrak. Lalu, 5 paket pekerjaan masih dalam proses pelelangan. Sampai jumpa di video selanjutnya.